yo halo semua dan yop kali ini saya bakal main trahal lagi dan kita bakal mainnya di hp lagi nih kita main di mobile lagi kenapa karena ya untuk video-video simple kayak gini saya bakal main di hp jadi ya kita bakal main trahal untuk kali ini dan ini kenapa oh seenggak tuh bahkan tadi ada maintenance ya dan ya sekarang hujan di luar jadi seenggak tuh dah kenapa wifinya kalau lagi hujan gini jadi ini coy jadi ngelag coy wi-fi nya coy cuman kalau saya enggak login pakai wi-fi gak bisa main saya gak takut kenapa dah indonesia kayaknya masih sama dah saya coba dah coy saya lihat lahir kali itu masih sama tapi kayaknya berarti ada maintenance gitu mungkin udah di fix mungkin jadi ya kali ini saya bakal bahas tentang beberapa mount sebenarnya saya bakal bahas tentang mount kalau kalian lihat di sini companion pet dan mount hampir semua monis ini kalian bisa dapat dengan gratis coy yang ungu-ungu nih kalian bisa dapat dengan gratis mungkin ini yang kalian harus beli sih mungkin sih golden leonia ini saya enggak tahu dapatnya dari mana oh ini nih faction war ranking reward jadi dapatnya dari faction war coy ini jadi ya berarti ini di semuanya bisa kalian dapat jadi saya enggak tahu deh orang ada yang bilang pay to win iya mungkin kalau orang yang pay to win itu yang beli dia bisa sampai ke titik yang lebih tinggi itu jauh lebih cepat coy jadi itu aja cuman yang free to play cuma juga bisa sampai sisi tu juga nantinya kayak gitu ya kalau kalian spend waktu juga jadi bukan kayak beberapa game yang menurut saya pay to win itu kayak ini loh game-game ada kan biasanya game-game kayak gini yang dia kadang ngejual kostum yang ada startnya yang cuma bisa didapetin pokoknya dia ngejual sesuatu yang cuma bisa didapetin dengan cara kalian top-up itu menurut saya baru pay to win kayak contohnya kalian bisa dapetin mungkin kayak pet atau spirit yang kalian cuma bisa dapetin dari top-up dengan beberapa startnya gitu itu menurut saya pay to win kalau gitu karena ya yang free player nggak bisa nggak ada cara buat dapatin pet itu juga kayak gitu cuman kalau di sini semuanya bisa dapat coy asli sepakal bahasnya ini dah mon dan masalah ada orang yang bilang pay to win berarti enggak karena semuanya bisa didapetin spirit kalian bisa dapetin pet kalian bisa dapetin kalau dapetin monnya kalian bisa ke sini coy ada beberapa mon yang akan bisa dapetin mungkin kalian ngeliat ada orang yang pake-pake ini pakai mon ini ya ini nih banyak orang yang pakai mon ini ya ayam-ayam ini coy ini kalian bisa beli sekarang bahkan murah banget dan bisa langsung beli di sini kalau enggak salah bentar nih di delenia di bagian ini shard tuh kalian bisa beli semuanya di sini coy jadi kalian bisa beli monnya di beberapa toko merchant kayak gini kalian beli kalau kalian enggak tahu kalian bisa coba ini auto aja dia kayak utuh jalan itu ya kalau kalian butuh resep atau kayak kostum-kostum resep gitu kayak gini nih biasanya dia juga jual kayak kostum-kostum resep-resep senjata kit kayak gitu juga coy jadi kalian tinggal ke ini aja kalau kalian enggak tahu ya akan ke prevention-profession kalian mana kostum Hai kayak gini-gini nih kostum-kostum kan pencet location aja langsung Legends shop nih kan pencet aja kayak gitu dia bakal otomat jalan sendiri dan biasanya dia juga ngejual mon di bagian shard-nya jadi semua item disini yang naikin start dia bisa dibeli pakai currency di game-nya yang enggak butuh top-up kayak gitu ya kalian bisa mungkin top-up buat dapetinnya lebih cepet mungkin bisa tapi kalian enggak top-up juga bisa dapetin coy menurut saya itu enggak terlalu pay to win sih enggak pay to win kayak banget gitu mungkin kalau cepetnya ke atas mungkin ya pay to win dia bisa lebih cepet kayak nge-skip beberapa langkah buat dapetin sesuatu yang up gitu ya Hai cuman kalian bisa masih bisa dapetin gitu dengan main aja jadi nggak terlalu betul-betul saya nggak tahu kenapa orang bilang pay to win-betulnya jadi nih kalian bisa beli hampir semuanya disini coy cuman emang mahal sih saya sayang sebenarnya sih yang mau beli-beli kayak begini coy ngumpulinnya lumayan susah soalnya nih kalau gak salah sih dapetinnya dari eh dari mana ya dari hadiah-hadiah kayak daily quest gitu dapetinnya mission side mission kalau di bagian piece-nya dia enggak dapet coy dia dapetnya di bagian yang kayak gini di bagian warzone mission baru dia dapet item-item kayak gininya kalau di bagian piece-nya dia enggak bakal dapet side quest juga sama di bagian kayak gini dia enggak dapet kayak gitu ya di sini enggak dapet juga cuma di daily quest berarti ya yang bisa dapetin itu cuma di daily quest doang ya jadi masih bisa dapetin kalian di daily quest selain daily quest kayaknya dia bisa drop dari beberapa monster dah kalau saya lihat disininya ya disini cerah ngedapetinnya tuh bisa didapetin dari enemy loot kill enemy reward tuh kalian bisa kill beberapa musuh buat dapetin itemnya ini coy kayak gitu kalian juga bisa buat beli macam-macam sih sebenarnya tuh kalau kalian mau beli resep-resep buat senjata kayak gini nih blue pin epic weapon atau bahkan mau kalau kalian mau kita coba beli yang ini dah hasteel hasteel oke beli kita dapet hasteel oke mana hasteel kita coy udah kepake kah companion oke udah langsung kepake coy ini sekarang kita punya hasteel dengan pasif efeknya tuh crit akurasi jadi nambahin critical akurasi kita nggak perlu dipake yang penting di ini aja udah otomatis udah otomatis naik coy pasifnya crit akurasi crit akurasi cuman ini jauh lebih gede sih emang crit akurasinya sih kita bisa naikin juga levelnya buat naikin crit akurasinya juga tuh dia naik jadi 400 ya kita upgrade jadi semuanya yang bisa naikin start sih bisa dibeli pake cara ini sih main aja gitu ya nggak perlu top up coy jadi menurut saya sih nggak termasuk pay to win sih kalau kayak gitu ya jadi ya segitu aja untuk video kali ini untuk cara dapetin mount kalau kalian mau pake mount nanti kita pake dulu dah masa dibeli nggak dipake ya wih dan ada suaranya juga coy ada soundnya juga dia apa namanya pas dinaikin nih segedein jadi kayak suara ayam memang ya jadi segitu aja untuk video kali ini jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya jadi kayak gitu saya dapetin mount jadi semuanya disini sebenernya bisa dibeli sih saya nggak tau kenapa orang ini dah kenapa orang bilang pay to win-pay to win ya dan sampai jumpa di video selanjutnya